Berjumpa lagi di channel TrueDHR Hari ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara menginstall 7SledDrum 5 Free Edition Jadi ini Free Edition Bukan yang full version Walaupun ini Free Edition Tapi ini bukan trial Yang 30 hari habis Ini tetap bisa dipakai Seterusnya, hanya saja kita akan Mendapatkan 1 kit Yaitu Deluxe 2 Free Edition Oke, bagi yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar channel ini makin bergembang Oke, sekarang kita install Lewat run administrator Seperti ini Next Agree Saya tidak pakai Pro Tools Jadi saya buang untuk centang yang AAX Next Disini, terinstall disini VST Plugin Program File Finish Kemudian kita install 7SledDrum IM Administrator juga Agree Install Kemudian biarkan centangnya tetap ada Kita finish Biar nanti langsung terbuka Klik install Klik install Klik lagi Jadi yang terinstall hanya yang free Kalau tadi banyak expansion itu kita terinstall Kemudian kita arahkan Dimana tadi kita library nya disimpan Kemudian kita arahkan Disini kita membuat folder baru SD5 Disini saya diletakkan di dokumen folder SD5 Ini dibuat dulu Sekarang proses instalasi Selesai Sekarang saya mau menambahkan Groove Monkey Ini didownload dari website nya Ini library nya Kita copy Kita taruh di SD5 Library Groove Nah kita tinggal Pas tekan disini Jadi Groove Monkey Ini di luar itu ya Kemudian kita copy kan Patch list nya Kita arahkan Ke C Program File Kita cari Karena saya menggunakan Presonus Studio One 4 Disini Preset User Preset Kita langsung Pas tekan disini Nah sekarang Saya buka dulu Drag and drop Kita arahkan Ke tadi ya Nah Yang tadi di dokumen SSD5 Library Nah kita refresh Kemudian kita double klik Disini Nah nanti akan Loading Sudah bisa bunyi Kemudian kita Masukkan ke Preset Nanti akan muncul Disini Oke selanjutnya Supaya lebih menarik Sekarang saya akan Coba Membuka Perfect Drum 5 Dari View Pass Element 10 Karena View Pass Element 10 Ini saat ini Sedang Hits ya Sedang banyak Yang cari Di saya sendiri Ini sudah Banyak sekali Yang pesan Yang sudah Beli lewat Saya Sekarang kita Coba Drag dulu Oh ini Saya salah Ngedrap ya Ini yang saya Buka malahan Perfect Drum Ini adalah Perfect Drum Sebentar Kita buka dulu Kita cari Yang Stevan Slate Drum 5 Pre Edition Jadi sekarang Kalau dipikir-pikir Cubase Element 10 Atau Cubase itu Sekarang hampir mirip Dengan Studio One Seperti ini Seperti ini Iya Sekarang disini Itu ada Tampilan seperti ini Ada Sebelah kanan Atau Right Zone Atau Lower Zone Ada Left Zone Yang ini Bisa di Show height Bisa disembunyikan Bisa ditampilkan Ini Lower Zone Konsol ini Nah Ini dia Konsolnya Seperti ini Sekarang Jadi kalau di Studio One Itu kan Sekarang ada Seperti ini Sebelah kanan Itu ada Browser Mixing Editing Tampilannya Hampir Seperti ini Atau Instrument Efek Dan lain-lain Sekarang kita Coba Ini kita Hanya mendapatkan Satu kit Yang Deluxe 2 Free Edition Jadi Sekarang kita Coba buka Groove Kita coba Buka Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Oke jadi bagaimana Menurut pendapat teman-teman Bagus yang mana Bagus yang bagus Steffen Slate Drum 5 Walaupun ini free edition Atau bagus yang Perfect Drum Ini memang baru secara sekilas Belum kita Benar-benar bongkar semuanya Detailnya untuk Steffen Slate Drum Seperti apa mixernya Fitur mixernya Perfect Drum Fitur mixernya seperti apa Kemudian kita Coba semua Kit-kitnya Tapi memang Kalau mau dibandingkan Juga harusnya Sesama yang full version Jadi Kalau yang sekarang Untuk yang versi Pakta nih ya Itu ada Steffen Slate Drum 4 Itu 3 DVD ya Atau sekitar 12GB Kalau untuk Perfect Drum sendiri Ini hanya Sekitar 8GB Atau 2 DVD Oke bagi teman-teman Yang Butuh software recording Bisa Cek Facebook saya Ada Dan ada 2 grup Yang pertama Ada grup sharing Dan jual beli alat recording Teman-teman bisa Menjual Membeli Dan sharing seputar Alat recording Disitu Ada juga sekarang Grup untuk diskusi Software recording Jadi Biar terdip Disitu khusus untuk Membahas tentang software recording Oke Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar membantu channel ini Supaya makin berkembang Dan Memberikan video-video Yang barangkali bermanfaat Bagi yang suka Jangan lupa Tekan tombol like Dan bisa share Ke media sosial teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya